Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel Jason Zain Nah pada kesempatan kali ini sebelum admin membagikan preset gratis ya ke kalian semua Kali ini admin ingin merekomendasikan salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mengedit foto Nah aplikasi ini memiliki banyak sekali filter memiliki juga banyak stiker dan dapat juga membuat animasi dengan perpaduan filter dan stiker ya teman-teman Nah teman-teman aplikasi bloom camera selfie ini menambahkan fitur terbaru nah pasti kalian penasaran fitur apa saja yang ditambahkan Oke bagi kalian yang penasaran yuk simak video berikut ini ya Nah pertama-tama buka dulu playstore kemudian teman-teman disini tuliskan namanya itu bloom camera selfie ya Kemudian disini teman-teman tinggal install saja lalu disini admin akan coba buka Nah disini admin pilih yang beauty selfie Nah disini kalian bisa selfie dengan menggunakan filter secara langsung Filternya ini tentunya sangat keren-keren banget ya teman-teman Nah disini kita langsung ganti filternya lagi jika ingin mengganti filternya disini keren banget filternya pokoknya Disini juga memiliki fitur stiker nah stiker disini keren-keren dan unik Ada kucing yang nempel di kepala ya Nah disini juga kita bisa beralih ke stiker yang lain contohnya seperti ini Dan disini juga teman-teman ada fitur beauty Fitur beauty ini dimana kita bisa mengubah bantu wajah kita dengan memutihkan kulit Menghaluskan kulit dan memperbesar bola mata Memancungkan hidung dan memutihkan gigi juga bisa contohnya seperti ini Kalian tinggal atur identitasnya Disini ada pilihan ya di bawah sini teman-teman Disini misalkan memperbesar bola mata contohnya seperti ini kita jeprek ya Nah seperti itu disini juga ditambahkan fitur makeup Ini fitur terbaru teman-teman Jadi disini teman-teman itu bisa memilih yang blues Misalkan disini kalian ingin memerahkan di bagian pipi Memberi warna Mengubah alis juga bisa Memberi warna di bagian bawah bola mata Seperti ini ya teman-teman Nah disini juga ada yang namanya softlens Nah disini memberikan softlens di mata kalian teman-teman Sangat keren banget Jadi disini tanpa harus makeup lagi Karena disini ada yang ditambahkan lagi lipstick Nah disini kalian bisa memilih warna lipstick Ya sesuai selera kalian Nah teman-teman disini keren banget ya Banyak banget pilihan warnanya Ada yang gelap yang muda yang terang seperti ini Misalkan ambil pilihan gini Lalu kita atur intensitas Dan kita akan coba jeprek Nah hasilnya seperti ini Keren banget teman-teman ya Disini juga kita bisa membuat animasi Atau gif yang bergerak gitu teman-teman Dengan menambahkan filter juga Dengan tekan tahan di tombol ini Nah hasilnya seperti ini Nah keren banget teman-teman hasilnya teman-teman Jadi tunggu apa lagi Silahkan teman-teman download aplikasinya Yang ada di playstore Atau lebih gampangnya download yang ada di deskripsi Kemudian teman-teman berikan penilaian bintang 5 Di playstore Dan berikan komentar yang positif Disini admin mengucapkan terima kasih Karena aplikasi ini sangat membantu banget Foto lebih cantik dan menarik Saya pakai bloom kamera Nah teman-teman itu dia tadi Jadi pada kesempatan kali ini Admin akan membagikan 15 versi preset gratis Ya teman-teman untuk kalian semua Jadi preset yang admin buatkan ini Seperti selebgram Bang Iraswira Jadi pas saya cek instagramnya itu Ternyata seorang fotografer yang handal banget teman-teman Dan editannya itu sangat soft sekali Jadi disitu sangat menginspirasi sekali teman-teman Oke disini walaupun tidak bisa Kemiripannya mencapai 100% Karena mentahan foto yang admin pakai Untuk membuat filter ini mungkin agak berbeda ya Karena mungkin menggunakan kamera yang biasa Jadi agak susah Nah disini admin sudah berusaha lah Untuk menyeimbangkan atau menyelesaikan sedikit teman-teman ya Walaupun tidak bisa sampai 100% Intinya tergantung dari foto kalian masing-masing Jangan paksakan di foto yang berbeda tema Istilahnya ini kan filter untuk foto alam Jangan pakai untuk di pantai atau untuk foto malam Atau untuk dimanapun itu Intinya selain dari tema alam Jangan pakai preset ini Takutnya melenceng ya teman-teman ya Oke cara menggunakan preset yang XMP mungkin sudah sering admin ajarkan di video-video sebelumnya Ya disini untuk preset XMP tinggal kalian pakai aja Misalkan disini kita masuk ke preset ini Lalu kita tinggal pilih satu persatu Nah seperti ini teman-teman ya Disini tinggal sesuaikan kembali Jika hasilnya kurang sesuai teman-teman Intinya harus foto yang bertemakan alam ya teman-teman Nah seperti ini Misalkan kita pakai yang ini dulu ya Lalu kita cari lagi foto yang berbeda Misalkan di foto yang ini Pakai yang ini Kita coba cek satu persatu Mana yang sesuai ya Tinggal kalian ralat aja Misalkan disini kelihatan gelap Tinggal kalian naikkan lagi pencahayaan ya teman-teman Sangat mudah sekali Jangan berpatokan saja dengan preset Karena nanti hasilnya kurang sesuai teman-teman ya Seperti itu Oke disini Cara menggunakan preset yang XMP mungkin sudah pada paham sebelumnya Atau bagi yang belum paham cara menggunakan preset XMP Bisa kalian nonton di video ini Di video sebelum ini ya teman-teman Disitu juga ada beberapa preset yang admin bagikan secara gratis Spesial 700 ribu subscriber Nah disini admin akan ajarkan bagaimana cara menggunakan preset yang DNG Nah misalkan nih ini preset DNG ya teman-teman Preset DNG ini semacam foto juga Namun di dalam foto ini ada hasil editannya Dan ini beda format ya Bukan foto formatnya Tapi DNG ya teman-teman Oke caranya disini tinggal klik titik 3 lalu pilih salin pengaturan Lalu kita centang di ujung kanan Lalu kemudian tempelkan di foto yang ingin kalian edit Nah misalkan ini foto kalian Klik titik 3 lalu pilih tempelkan pengaturan Nah hasilnya kurang lebih seperti ini Begitulah cara menggunakan preset yang DNG ya teman-teman Nah misalkan nih kita gunakan lagi preset yang ini Pilih salin pengaturan Nah disini kita tempelkan lagi di foto yang ingin kita pakai preset ini Misalkan di foto yang ini tadi ya Tempelkan pengaturan Nah hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya Kemudian disini ada beberapa preset yang admin kasih keterangannya ya Disini admin kasih keterangan Jika kalian menemukan keterangan seperti ini di preset DNG kalian Berarti ini ada settingan gradient linear dan gradient radial Caranya sangat mudah sekali Saat kalian menyaliin preset disini jangan lupa centang di bagian gradient linear dan gradient radial Gradient linear dan gradient radial itu ada di dalam kotak alat ini Tapi jangan langsung dicentang semua di bagian alat ini Klik anak panah yang admin tunjukkan ini Kemudian disini centang bagian gradient linear maupun gradient radial ya Jangan dicentang bagian pangkas healing maupun brush Jangan dicentang cukup centang 2 di bagian bawah ini aja Lalu tekan back di atas ini Kemudian centang lagi ujung kanan atas Nah lalu disini tempelkan di foto yang berbeda Misalkan di foto yang ini ya Tempelkan pengaturan Nah hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya Jadi agak hijau emerald gitu Nah bisa juga tempelkan di foto yang ini Nah tinggal sesuai kan kembali jika kurang sesuai ya teman-teman Kurangi lagi highlight lalu kurangi warna putih Nah ini misalkan kita gunakan lagi yang XMP Ini untuk filter yang nomor 1 ataupun nomor 2 ini admin terinspirasi dari foto yang ini teman-teman Jadi ini sangat keren banget ya Karena rata-rata filter yang saya lihat nih di bagian daun yang dipakai oleh Bang Iraswira itu Menggunakan daun yang emerald ya teman-teman Jadi hijau itu tetap menyala walaupun sedikit gelap Jadi disitu kalian tinggal gunakan aja satu persatu preset yang admin buatkan itu ya teman-teman Udah beberapa jenis warna hijau yang admin buatkan disitu Tinggal kalian sesuaikan jika kurang pas ya Oke mungkin itu saja teman-teman tutorial dari admin Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa di like, di komen, dan di share Dan jangan juga lupa di share ke media sosial kalian Agar yang lain tahu kalau di channel ini menyediakan tutorial editing Bagi-bagi preset juga Dan tips dan trik aplikasi lainnya Oke thank you for watching See you next time And goodbye